Intro Sebelum kita lanjutkan diskusi di Opsi Kami Berkenalkan Terima kasih kehadirannya Ketua DPP Partai Gerindra, Rahmat Riza Patria Rahmat Riza, salam malam, terima kasih sudah hadir Oke, selanjutnya kalian sudah berjalan sejauh ini Sebelum saya, kita masih menantikan jawaban dari PK Saya tanya dululah ke Mas Rajarin Abbas Gimana sih kemudian, ini ada dua logika yang berbeda Ada yang mengatakan, ternyata cukup baik gitu ya Tidak kalah-kalah amat Ada yang juga mengatakan, ya kalah adalah kalah Menang adalah menang Tidak ada alasan dibalik itu gitu Gimana menerjemahkan ini kepada masyarakat Pertama begini, dari sisi argumen dua-duanya benar Tentu saja, dua-duanya membenarkan Cuma tergantung data apa yang mau kita rujuk Pada rujukan ya Kalau kita mulai dari Pak Mardani misalnya Klaim Pak Mardani bahwa ada efek kampanyenya Pak Mardani Mungkin saja ada Karena kalau kita lihat, dari sejumlah variable yang kita uji Memang ada kontribusi itu Namanya consolidating effect Jadi ketika itu diangkat, maka ada efek Mengelompoknya pemilih PKS, Gerida, dan PAN Yang sebelumnya tersebar Menyatu pada saat-saat akhir Pas lon tertentu Tetapi faktanya memang setelah PKS dan Pak Ahmad Heriawan di Jawa Barat Berkuasa selama 10 tahun Kira-kira itulah capaian tertinggi dari koalisi PKS, Gerida, dan PAN itu Jadi kita juga harus mengikutkan faktor yang lainnya Ada faktor bahwa ada infrastruktur politik Ada program juga yang sudah dijalankan Pak Heriawan selama 10 tahun berkuasa di Jawa Barat Yang tentu saja tidak bisa kita anggap enteng Dan pada saat wilkada seperti ini tentu saja PKS ingin mempertahankan dominasi di Jawa Barat Hanya saja memang capaiannya belum seperti yang diinginkan Kalau kita lihat di survei terakhir yang kita punya di akhir Mei sampai 1 Juni Memang di kisaran 8% Tetapi masih ada 30-an persen yang pemilih yang siap berpindah ke partai atau ke pasangan yang lain Dan pada masing-masing calon ada bagian yang kita sebut pemilih lemah Untuk sementara pada saat survei itu sudah memilih Tetapi masih mungkin berpindah ke paslon yang lain Nah kira-kira kelompok inilah yang kelihatannya tersedot oleh program di bulan terakhir Yang tidak bisa kita baca tentu saja Karena survei kita hanya memotret pada saat dilakukan survei itu Setelah tanggal 2 ke atas ya kita tidak tahu Dan penjelasan Pak Mardani saya kira menjelaskan beberapa hal dari proses yang terjadi Sementara Mas Nusron juga betul saya kira Memang ada konsolidasi Golkar juga Dan kalau kita bandingkan dengan survei akhir Mei Memang kira-kira yang hilang itu dari pendukung lemahnya saja Kalau kita faktorkan capaian DM itu Memang itulah real pendukung kuatnya hanya segitu Pendukung lemahnya berpindah tersebar kemana-mana Ridwan Kamil juga begitu Ada 31 pendukung lemah 69 pendukung kuat Kalau kita hitung di konversi saat itu 43% ya Dalam simulasi surat suara Ketika kita hitung 69% dari 43 itu kurang lebih 29% Itu pendukung kuat Ridwan Kamil Di akhir Mei Dan kayaknya hanya nambah sedikit saja Dari pendukung lemahnya yang Tetap bertahan di Ridwan Kamil Nah yang mungkin Apa perlu dibedakan adalah Dukungan ke Pak Jokowi dan dukungan ke PDIP Memang agak berbeda Dukungan ke PDIP tetap tinggi dari sisi partai Cuman pemilih PDIP tidak mau mendukung calon yang diusung PDIP Itu satu Yang kedua Ada pergeseran memang Dari survei kita akhir Mei Pada saat itu Pak Jokowi sudah unggul Di kisaran 48 43, 44 gitu Nah di akhir Kemarin di exit poll kemarin Sudah berbalik lagi Pak Jokowi unggul lagi di Jawa Barat Masih di kisaran 40-an juga Cuman posisinya aja berbalik Pak Jokowi turun lagi Pak Prabowo naik lagi Kita bahas Jokowi nanti di segmen lainnya Tapi masih laku gak Menjual 2019 ganti Presiden Jelang Pilpres tahun depan Ada kaitan saya kira Ada kaitan Menyatunya isu konsolidasi PKS Dengan apa Dengan Gerindra Yang direkatkan pada Sambungan antara Pilkada Jawa Barat Dengan pemilu nasional Kelihatannya ada Ada sambungan yang cukup positif disitu Oke berarti itu masih bisa Baik Gila maksud saya gini Mas Saya sebenarnya berharap Mas Irojudin itu Menjelaskan kepada kita Kita dan para penonton disini Ini kan menarik nih sebenarnya nih Yang dianalisis tadi oleh Anda Berdasarkan pernyataan dari Pak Madani Bahwa Jawa Barat Memang Dia cuma tidak mau mengatakan Kami kalah Ini masih ada upaya perlawanan nih Tetapi mengatakan Ada kenaikan Terutama pada Delapan kabupaten Ketika melempar isu itu Kami berharap Sebenarnya Politik ini Selain suara kemenangan Juga tentang pencerdasan Pencerdasan pada pemilik Makanya saya tanya tadi Dan tidak dijawab Oke belum dijawab Apakah wacana itu Itu tetap akan dipakai Nah kalau memang Ternyata mau dipakai Pertanyaannya siapa Tinggal 33 hari Besok tinggal 32 hari Saya malah khawatirnya Ini jualan hanya untuk Keuntungan sesat Tapi sebenarnya tidak punya Bingung juga gitu kan Oke dijawab aja langsung saja Ini ada Gerindra juga disini Ini masih akan tetap Bersama-sama Yang pertama tentu Mas Akbar sangat paham Politik itu maraton Satu hari umur politik itu Menjadi sangat volatile Pagi mili A Siang mili B Malam mili C Pagi besok mili D Artinya Segala hal boleh terjadi Di pilkada DKI Anies Baswedan Masuk pada Last minute Daktar paling akhir Tapi pemenang Ingat itu Dan karena itu Kami isu 2019 Ganti presiden Terbukti Di Jawa Barat Naik Di Jawa Tengah Cukup lumayan Sehingga Kami sudah punya isu yang bagus Tinggal sekarang Langkahnya Bagaimana Ini dikonkretkan Masih 33 hari Masih lama menurut Anda Kami punya strategi Kapan di launching Yang tepat Saya mencoba mengikuti Lagi alur itu Saya kan orang moderat nih Sebagai teman ya Tapi kalau kemudian Melihat bagaimana Komunikasi politik Terutama pada Anda berdua PKS dengan Gerindra Yang notabene Sebenarnya sudah selesai Ya kan Sudah tidak Kita tidak ketemu Titik Maka kemudian Semakin membingungkan Belum lagi demokrat Sudah mengusung sendiri Saya perlu Mengejar Kami berdua Sekutu Seganya Pak Prabowo Jadi nyalon Dan siapa pasangannya Gitu loh Jadi sudah disetujui oleh PKS Sudah shake hand ini Sudah Saya gak perlu tanya lagi Saya gak perlu tanya lagi Biar clear Soal PKS setuju Apa tidak dengan Pak Prabowo Saya tidak perlu tanya lagi Pasti setuju Pasti setuju Oh gitu Oh gitu Benar Hatinya Jiwanya Pokoknya PKS Gerindra Kok kaya mukanya belum setuju banget loh Dari ekspresinya Sekutu juga sudah Segajah sudah Prabowo Soibul Iman Sudah berkumpul bersama Sudah berkumpul bersama dan siap untuk launching Ini cuma masalah waktu saja Bagaimana? Pasangannya Prabowo Pasangannya kita tunggu Pak Jokowi dulu dah Oh belum Oh oke Kan Jokowi juga belum Sali itu Oke kalau saya kanya demokras Sejauh ini demokras bagaimana Terakhir juga ada kunjungan ke Pak JK dan lain-lain Kalau Pak Jokowi pilih Busuri Mulyani beda Tapi sudah jelas bahwa presidennya PKS pasti Prabowo Salah presidennya PKS Insya Allah Sudah pasti Insya Allah Gak usah dirangkannya bos Sudah confirm Karena gerakan ganti presiden ini memang aneh Kenapa aneh? Aneh dong Yang didemo itu jadi bergeser ke Markobar Gak lihat saya hadir di tempat Gak ada urusan yang Markobar Itu di lapangan barat Melebar Melebar Jalan di belakangnya itu Sempat dagang Mohon gue dilihat Oke coba jangan-jangan terlalu Jangan terlalu Itu menunjukkan bahwa sepertinya Sudah mulai kehilangan arah Yang mana nih? Yang mana nih? Jadi dalam PKS Dalam prakteknya dong Dalam praktek gerakan ganti presiden 2019 Ya ternyata efektif kok Bukan efektif Di aksi yang terakhir ini Di Solo misalnya Itu persis di depan tempat dagangan Markobar Itu sudah tidak betul Oke ini kok jadi-jadi Bawa-bawa Martabak ini Oke baik Yang mau diganti presiden atau Martabak nih? Oke saya tanya dulu statement dari Sebentar Mas Sestron Demokrat ini belum bicara silahkan Sejauh ini Demokrat perkembangannya Seperti apa Jadi datangnya telat jadi gak apa-apa Nanti setelah yang lain Oke silahkan Demokrat Gak ada yang tahu itu anaknya Pak Jawa Ini masih belum selesai Abis ini kita makan Martabak baru-baru Oke silahkan Demokrat Jadi pertama begini Bang Jadi terkait pilkada putaran ketiga kemarin Kami Demokrat pertama mengucapkan terima kasih kepada TNI dan Polri Sesudah kemarin sibuk Berarti tidak terbukti kan? Sesudah kemarin sibuk mengamankan Lebaran dan Indul Fitri Jalur Mudik Hari ini kembali sukses mengamankan pilkada kita Dan laporan-laporan terkait netralitas TNI, Polri dan PIN sama sekali tidak ada di hari-hari pilkada Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman TNI, Polri itu dulu yang pertama Boleh tegur tangan dong untuk TNI, Polri ya Berarti agak saksian yang tidak terbukti Mereka beri sikap netral Itu informasi yang disampaikan PSB datang dari mana itu? Ya saya juga mau tanya itu datang dari mana ya? Jadi begini, kalau ingin kembali ke sana Sesungguhnya Bapak menyampaikan terkait persoalan netralitas TNI, Polri itu Bukan tanggal 23 di Bogor, bukan Tapi tanggal 18 di Asrama Haji di Madiun Saya ikut kebetulan ketika itu Di kampanye Anyako FIFA Itu yang pertama kali Tidak sampai hitungan jam, terbukti di hadapan kita Publik Indonesia kemudian mengataui Wakapolda Maluku itu Apa namanya, memberikan Endorsement lah Memberikan dukungan ke kandidat yang didukung oleh PDI kebetulan ketika itu Dan sudah dicopot Sudah dilaporkan kepada pihak yang berunang? Bukan, kemarin Bapak Waslu mengatakan ke kita Laporkan dong katanya Jawaban kami yang berkata sederhana Memang berani ya Manggil polisi, manggil TNI kok sok jago? Jaga kantor aja nggak bisa Tanda Bapak Waslu Nggak usah sok jago lah Jadi tidak dilaporkan Mana? Jadi tidak dilaporkan Itu kan situasi abnormal Itu makanya kemudian kita dimorkan memilih jarur publik Dan sudah ditangkapi Satu hari sebelum pilkada Tanggal 25 Berarti dua hari sebelum pilkada Pak Tito itu ngeluarkan Surat keputusan Kapolri Atau surat edaran lah Lebih kurang poinnya itu Polisi harus netral Bahkan di poin tiganya Sebentar dulu Sebentar dulu Bahkan di poin tiga dikatakan Tidak boleh berfoto Itu mungkin untuk menjawab Kejadian yang ada di Sumatera Utara Itu kalau terkait Poso netralitas ya Tanggal 26 Pak SBE menyampaikan Soal iriawan juga Kemudian SBE punya komentar Yang berbeda Ternyata kan Tidak terbukti Soal iriawan Datang ke Iwan bule Iwan bule Terkait mananya SBE itu kan mengatakan Bahwa di geruduk Apa segala macam Tidak Itu cerita Di geledah Sabar-sabar Ini saya guruskan Cerita ini penting Dedy Miswar menceritakan itu Ke Pak SBE Saya hadir di tempat Jadi dapat informasi Dedy Miswar Langsung mengatakan Saya Pak rumah saya di geledah Jadi Dedy Miswar yang merasa di geledah Bahkan waktu itu Beliau mengatakan Rumah saya itu dipasang drone Dari atas untuk diawasi Empat bulan sebelumnya Dedy Miswar bohong gitu Mana Cerita yang tidak benar Dia merasa di geledah Karena empat bulan yang lalu Kewajiban untuk menyerahkan rumah itu Sudah selesai Ngapain lagi kemudian Didatang-datangi Bukan pertanyaan kita sekarang begini Sendoknya hilang gak disitu Kompornya hilang apa enggak Apa jawabannya Terkait itu Jadi orangnya yang merasa di geledah Kemudian Bapak menyampaikan Kenapa kau harus seperti ini Kan itu dia Jadi bukan terkait persoalan Netralitas yang sama jenisnya Dengan yang ada di Maluku Itu dulu terkait menulai cerita Baik sehat juga Kita lanjutkan Kita lanjutkan Kita lanjutkan Kita lanjutkan Usai hat lanjut Terima kasih Terima kasih telah menonton